Realme 7, ini salah satu Realme yang paling laku Jadi dari generasi awal, Realme yang versi pertama sampai yang ke-7 Dalam waktu kurang dari 4 tahun sudah generasi yang ke-7 Walaupun skip 1, Realme generasi yang ke-4 atau Realme 4 tidak ada kode tersebut Oke kita langsung saja cek boxnya dulu sebelum kita unboxing Dan keunggulan-keunggulan dari Realme 7 ini Oke sebelumnya datang jumpa di channel Ingin teman-teman untuk klik tombol like, klik tombol subscribe juga Dan klik tombol lonceng untuk notifikasi video-video berikutnya Oke ini dia yang diunggulkan untuk sensornya berubah dibandingkan versi sebelumnya yang memakai Samsung Ini Sony tipe 64MP quad camera Jadi untuk kamera utamanya saja yang 64MP Untuk prosesornya juga meningkat dari tipe sebelumnya yang tipe G90 ini sudah G95 Dan meningkatnya juga di GPU-nya MHz lebih tinggi Sekitar 100 dibandingkan yang tipe sebelumnya yang Realme 6 Untuk layarnya masih sama 90Hz Ultra Smooth Display Bagian chargernya tipenya Dart 30W Dart Charge 5000 mAh baterai Jadi baterai meningkat juga dari 4300 menjadi 5000 Oke kita cek disini tipe yang saya tes 8GB 128GB Kodenya warna biru kabut ya Oke sudah dibuat di Indonesia pastikan beli yang versi Indonesia Oke kita coba buka dulu apa saja yang didapat dari Realme ini Ya ini dia bagian dalamnya Welcome to Realme Family Oke kita coba buka dulu di dalam boxnya ini Apa saja yang didapat Di sini ada SIM injektor Ya seperti ini standarnya Realme Ini tulisannya juga sudah lama sekali seperti ini Sekitar 2 atau 3 generasi Bagian dalam ini Oke ada casingnya Warnanya di smoke Jadi agak abu-abu Di bagian bawahnya portnya tidak ada penutupnya Oke tidak masalah Namun mendapatkan casingnya cukup tebal Sudah oke banget Oke disini First smartphone Past TUV Rainline Smartphone reliability Verification Wah Oke banget ini berarti Kita cek nanti seperti apa Untuk pemakaian seri hari Ada buku petunjuknya Kartu jaminan Semuanya harus disimpan sama dusnya Ya teman-teman jika ada masalah Bisa klaim ke Realme Oke bagian dalamnya ini Kita cek Ini dia untuk handphonenya Dibungkus dengan Plastik seperti ini Oke Ini dia bagian Realme 7 Dibandingkan versi yang 6 Apa saja perbedaannya Yang paling besar Yaitu bagian casing belakangnya ini Terbuat dari bahan matte Jadi tidak ada cap jari Sidik jari sama sekali tidak licin Tidak Ada pantulan sama sekali Jadi ini berbeda Dimana tipe sebelumnya Yang glossy Ini yang matte Saya lebih prefer ini Jadi ini modelnya lebih Bagus Lebih berasa profesional Dan berasa mahal Dan ada garis di tengah ini Untuk membedakan Gradientnya seperti ini Jadi atas bawah berbeda Disini ada sun realme Oke untuk bagian Cover lensanya juga berbeda Lebih besar disini Padahal untuk bagian Kameranya pun masih mirip Sebetulnya disini Konfigurasinya dari yang white Kamera 64MP utamanya Kamera makro dan depth sensornya Disini untuk bagian flashnya Dual tone Jadi ada warna yang kuning Sama yang warna agak merah Disini kita cek lagi Sambil kita nyalakan Jadi untuk tombolnya ini Berasa sekali untuk kliknya Oke tadi saya mesti tekan agak lama Walaupun tombolnya agak masuk ke dalam Biar tidak mudah terpencet Pastinya disini tombolnya Tergabung dengan fingerprint sensor Jadi cukup kecil Nanti saya bakal test seperti apa Hasil fingerprint sensornya Kalau tanpa case Oke Namun bagaimana tampak Dengan case Nanti kita cek dulu Apakah feelnya sama atau tidak Ya ini sudah masuk ke dalamnya Layarnya sangat terang Masih memakai IPS Hertznya tadi 90Hz Jadi refresh rate-nya Lebih oke dibandingkan Handphone-handphone yang masih 60Hz Pastinya disini lebih lancar Teman-teman nanti Mesti dites saat Slow-mo Jadi berasa refresh rate-nya ini Lebih lancar Dibandingkan tipe yang masih 60Hz Kamera depannya Tadi 16MP Kita tes seperti apa Grill speaker yang atas Untuk suara Jadi untuk Speaker phone-nya masih satu Di bagian bawah Masih mono Ini untuk mendengarkan saja Ada sensor cahaya Di bagian atas ini Namun tidak ada Lampu notifikasi Di Realme 7 ini Di bagian sampingnya Tombol volume-nya terpisah Bagus Jadi bisa lebih berasa Feel-nya saat menekan atas atau bawah Kita coba Cek bagian SIM card-nya Kita buka Apakah ada proteksi karet? Ya belum ada Tidak seperti Xiaomi Ada proteksi karet Minimal untuk Mengurangi air masuk Sepun debu Ini ya bagian SIM card-nya Ada microSD Dua nano SIM Jadi teman-teman yang memiliki Dua SIM card bisa masuk Dan bisa nyalakan sekaligus 4G-nya Jadi ini masih tipe 4G Bagian depannya lagi Tadi layarnya masih Ya masih dapat Jadi dapat Screen guard bawaan Dari Realme Bagian sampingnya Untuk bagian chassis-nya ini Semuanya masih dalam Ya ini masih plastik Walaupun Cukup solid Warnanya juga ada gradient-nya Di bagian atas Lebih biru muda Di bagian bawahnya Bagian bawahnya lebih tua Warnanya seperti ini Ya Ada port untuk USB Type-C Ini untuk mic input-nya Jack 3,5mm Speakerphone-nya di bagian bawah Nanti kita tes untuk suaranya seperti apa Untuk layarnya cukup terang Nanti kita tes juga Saat outdoor seperti apa Sekarang kita masuk Untuk language Kita next dulu Region-nya Di sini Apakah itu Indonesia Pasti ada Indonesia Kita next Experience program Kita matikan Ya oke Oh Mau gak mau Mesti dinyalkan Semuanya Oke kita next Kita connect wifi Di sini untuk tombolnya Bagian Task screen-nya ini Kapasitifnya Sangat responsif Kita coba tes untuk Masukin Password-nya Kita tes keyboard Kita klik join Seperti apa Apakah cukup cepat Oke Sangat cepat Sudah connected Kita next Di sini Wifi-nya sudah Dual band Jadi bisa menerima yang 5G Untuk teman-teman yang sering download Ataupun main game Mengurangi Lag Ataupun putus-putus Kita cek Apakah ada update terbaru Di sini ada logo NFC Ya Jadi ini improvement-nya Sangat bagus Dimana tipe yang Realme 6 Dan di Realme 7 ini Di luar negeri Masih ada beberapa negara Hanya di Indonesia Sepertinya yang ada di NFC Jadi di negara lain Ataupun negara India Minimal harus membeli yang Realme 7 Pro Untuk mendapatkan yang tipe NFC Copy apps and detect Kita download copy Kita buat baru Cek data lagi Oke Apakah ada lagi perubahannya Perubahannya Di bagian atasnya Tidak ada lagi Ya Jadi untuk bagian Kayak sebelaknya ini Ya Feelnya sangat bagus sekali Dan berasa solid Kita coba tes Untuk bobotnya juga Kita skip dulu Oke Kita skip Seberapa cepat Sampai masuk ke dalam Kita matikan Biar tidak ada data Yang banyak dipakai Kita tes Untuk bobotnya ini 198 gram Jadi hampir 200 Karena Bagian baterainya Juga meningkat Kita set lock Screen password Oke Kita setting Kita coba masukkan Seperti apa ini Ya Oke Cukup cepat Bisa enroll face Kita continue Oh Bisa di klik skip juga Oke Kita fingerprint saja Kita coba tes Untuk fingerprint Oke Tadi di awal Juga dibilang Partial fingerprint Jadi memang Lebih sulit Dibandingkan fingerprint Yang model lingkaran Jadi modelnya Sangat tipis sekali Seperti ini Jadi Bisa jadi Bakal sulit Untuk Disentuh Fingerprintnya Ya Seperti ini Jadi ada beberapa kali Yang tidak terbaca Oke Kita next Kita later aja Lanjut Kita skip Seperti ini Tampilan awalnya Dari Realme UI Yang terbaru Kita cek Apakah ada update-annya juga Ini dia Untuk surahnya Cukup kencang Kita tes nanti Untuk Apakah Lebih jernih Di manifestasi sebelumnya Untuk center Ya seperti ini Centernya Cukup terang Centernya Walaupun ada Yang lebih terang Namun bukan merek Realme Realme memang Biasanya untuk Center Kurang terang Dibandingkan Tipe Xiaomi Jadi ya Saya tes Xiaomi itu Lebih terang Sebenarnya Kita exit dulu Kita masuk ke Bagian setting Kita cek dulu Apakah ada update Yang terbaru Dari Realme ini Dia lagi Cek bagian-bagian Dari menu-menu Kita klik setting Ini dia Bagian dalam settingnya Kita cek Software updates Ada new update Terpe yang terbaru Seperti ini Kita download Nanti saya bakal tes Di video review Oke lanjut Kita lihat About phone-nya Di sini Realme UI-nya Masih versi 1 Sudah keluar versi 2 Kita cek Apakah Sudah masuk ke Indonesia Versi 10 Tadi prosesor Octa-core RAM 8GB Available-nya 113GB Oke Kita tes dulu Untuk Kameranya Oke Sini kita Cek cancel Jadi kameranya Cukup jernih Saya bakal tes juga Head-to-head Bagaimana dengan Realme 7 Yang Realme 6 Yang masih Memakai sensor Samsung Kita coba Cek dulu Kita tes Di sini Untuk fokusnya Cukup cepat Fokusnya Tidak ada masalah Dengan fokusnya Ini Dan dia Langsung Menandakan Ini Bucket Oke Jadi dia tahu Ini Seperti bucket Seperti ini Oke Bagus Jadi Recognize Dengan cepat Kita cek Untuk Chroma Boost Di sini Chroma Boost-nya Warnanya Mustinya Lebih gonjreng Kita coba Cekrek Oke HDR-nya Di sini Auto Kita off dulu Karena HDR Di dalam ruangan Pastinya Membuat Gambar Lebih Blur Ya Ini dia Dan kita Matikan Chroma Boost-nya Apakah Lumayan berbeda Untuk videonya Kita tes juga Untuk videonya Ini Seperti apa Untuk fokusnya Oke Jadi Agak cukup Autofocus Di sini Agak Lebih lama Dibandingkan Realme 6 Oke Kita matikan Dan Kita coba Cek Untuk menu-menunya Apa saja Yang didapat Di dalam menu Untuk kamera Shutter sound Location Video resolusinya Ini Bisa sampai 4K Frame rate-nya Sampai 60 Video encoding-nya Bisa yang H.265 Bisa di Watermark Videonya Oke Kita cek Untuk foto Kalau foto Apa saja Perbedaannya ini Frame-nya Kita bisa atur 1.1 Full 16.9 4.3 Ada timer Masuk ke setting lagi Di sini ada AI scene-nya Bisa diatur Watermark Bisa di off Oke Sangat simple Dan Bisa masuk Ke mode 64 Megapixel Namun Untuk 60 Megapixel Ini Prosesinya Cukup berbeda Jadi tidak ada Perubahan Ataupun Warna jadi Lebih Blend Lebih Normal Jadi pastinya Lebih baik Pake mode Foto Click more Nah disini ada Mode tambah lagi Timelapse Ultramark Macronya Kita cek Untuk Ultramark Macro Disini Jadi bisa Jarak dekat Sekitar 4 cm Jadi tetap Masih bisa fokus Walaupun belum Autofocus Kita matikan Untuk makronya Disini ada Pilihan Bisa pro AI Oh Sekarang sudah ada Mode Jadi ada Perbedaannya Dibandingkan Realme 6 Disini ada AI Atau pro Seperti ini Di pro Di 64 Megapixel Bisa pilih ISO-nya Shutter-nya White Balance Disini untuk Fokus-nya EV-nya Bisa kita atur Ya klik more Lagi tadi Kita cek Untuk Google Lens Slow-mo Kita cek Slow-mo-nya ini Bisa sampai 240 fps Oke Kita cek lagi Tadi Mode pro Sama Seperti tadi Mode expert Oh Jadi mode expert Ini juga bisa Masuk ke menu raw Bagus Jadi bisa ada Mode raw-nya Bisa kita edit lagi Mode mentahnya Oke Kita lihat Panorama Kita lihat Panorama ini Bisa sampai Berapa ini Panoramanya Oke Nanti kita coba Cek resolusi Untuk atasnya Berapa Dan untuk Masuk ke Mode White-nya Disini ada Tulisan Satu kali Berarti yang normal Untuk masuk yang White Berarti kita Geser ke Kiri Tadi Mode Kita geser kiri Langsung ke White mode Seperti ini Geser kanan Mode normal Zoom Dan zoom-nya ini Yang tipe Digital Bukannya optical Jadi Hanya perbesaran Secara digital Jadi pastinya Hasilnya tidak Lebih baik Seperti ini Jadi lebih baik Kalau mau zoom Ambil 24 Megabyte Megapixel Kita crop sendiri Jadi hasil lebih baik Oke Kita coba Cek untuk hasilnya dulu Kalau Disini Untuk bagian Panorama Ini bagian Panorama Bagian Pixel Ini Untuk yang Ke atas 1712 Jadi cukup Kecil Pixelnya Lanjut Untuk mode Yang Kerekaman Seperti ini Hasilnya Kita tes Oke Jadi Agak cukup Autofocus Disini Agak Lebih lama 5 Untuk suaranya Juga So-so Jadi Tidak Lebih baik Dibanding Realme 6 Standar Suaranya Harus Dites Nanti Menggunakan Headset Lanjut Kita tes Tadi Abis Rekaman Tadi Ini Hasil Makronya Ya Makronya 2MP Apa yang diharapkan Dalam ruangan Hasilnya Seperti Gambar Cat minyak Sangat jelek Jadi Ini Tidak Rekomen Untuk Makro Lebih baik Memakai kamera utama Namun jarak Jadi minimal Sekitar 8-10 cm Untuk mendapatkan Hasil sebagus ini Sangat bagus Dalam ruangan Kamera standar Belum pakai mode Yang night Disini juga Tadi Malah mode Yang biasa Yang tidak Memakai Chroma Boost Ataupun HDR Hasilnya Lebih bagus Disini Kita lihat Ini Kita pakai Chroma Boost Ya Ini dia Hasilnya Lebih blur Karena Chroma Boost Dia juga Mengambil 3 jenis Gambar Digabung Jadi satu Jadi lebih Baik pakai mode Tanpa Chroma Boost Untuk Masalah Gambar Lebih Oke Lanjut Untuk kamera Depannya Seperti ini Kamera Depannya Kita Test Untuk Foto Kita Cek Untuk Hasilnya Hasilnya Cukup Oke Walaupun Disini Berasa Kita Cek Ada Seperti Lukisan Minyak Juga Gambarnya Jadi Sangat Standar Untuk Kamera Depannya Juga Oke Kita Cek Lagi Tadi Untuk Suara Udah Untuk Konektivitasnya Untuk Masuk Kemudian NFC Disini Jadi Teman-teman Bisa Cek Jika Cek Di Setting Akan Sulit Menemukannya Namun Di bagian Togel Atas Bakal Mudah Langsung Cek Disini Ada NFC Kita Nyalah Matikan Oke Demikian Untuk Unboxing Nanti Saya Bakal Tes Charging Pemakaian Sehari-hari Seperti Apa Saya Bakal Rekam Lagi Video Review Mohon Ditunggu Setelah Unboxing Ini Oke Teman-teman Jika Ada pertanyaan Tadi Bisa tulis Kolom Komentar Jika Tambahan Sampai Ketus Kalian Terskripsi Terima Kasih Tidak Menonton